selamat menikmati jadi berhubung kita sedang mengembangkan soal urusan motor apalagi gue suka banget yang namanya dua tak jadi di belakang gue ini alias di samping gue ini ada motor yang bisa dibilang cukup legendaris dan masih dibikin dari negara seberang sana alias Thailand masih balet kan market CBU market luar yang kita lihat langsung kalian pasti tau ini motor-motor apa yang biasanya ini adalah salah satu motor idola anak-anak lotres mungkin zaman dulunya atau enggak drag-dragan juga bukan tahu bulat yang digoreng drag-dragan jadi ini adalah F1 ZR guys alias Post 1 F1 ZR edisi Caltex yang dimana ini tuh unit yang cukup langka ini bukan modifan gue disini gitu tapi pabrik pun sendiri sudah mengeluarkan yang seperti ini guys jadi Caltex itu apa? bisa dibilang Caltex itu bahan bakar alias kalau di luar-luar sana karena tuh ada yang namanya Caltex ada yang namanya BP ada yang namanya Petronas ada yang namanya Pertamina ada yang namanya ada yang namanya ya banyak lah pokoknya lah ya itu yang jelas bahan bakar guys yang di livery di F1 ZR dan ibaratkan ini nih special edition alias keluarnya itu cuma satu tahun guys jadi ini bener-bener limited dan jarang banget bisa kalian dapet gitu tapi berhubung ini gue beruntung banget disini kemarin ada barang sampai akhirnya gue sendiri tuh gak nyangka gitu plat E dia punya Caltex gitu jadi ibaratkan wah ini sih udah kayak motor jodoh gue dan sampai akhirnya gue langsung sikat aja gitu mungkin yang buat kalian belum tahu Caltex itu istimewanya dimana yang jelas kalau soal istimewa istimewanya di harganya guys ya jadi kalian kalau ngeliat postingan di medsos kalian lihat di marketplace kalian boleh cek sendiri Caltex ini harganya berapa ya kalau ibaratkan kita belanja bahan kayak gua ini ibaratkan gua beli bahan nih guys yang ibaratkan motor ini utuh cuman banyak banget PRnya alias banyak banget jerawatnya gitu dan gua geli banget sih ngeliat disini dan yang lebih istimewa lain dari motor-motor lain guys maksud gua bebek ini udah gak yang gini guys walaupun sebenernya iya emang ada ininya nih kita lihat ya kita cek ya ini nyala pan kickstarter nyala dan yang asiknya ini kita matiin ada post starter guys jadi ini motor tuh ibaratkan gua kaget ih kok bebek zaman dulu alias bebek yang tua kok udah ada seperti ini bahkan kalau di gua punya satria hue gua punya satria lumba juga kayaknya gak ada gitu elektrik starter seperti ini dan ini motor tuh masih enak banget nih guys tuh semua masih normal nyala lampu pun nyala semua ini motor saya nyala jadi ini motornya bener-bener ibarat kan gua bisa bilang yang masih berfungsi semua masih utuh tapi hanya perlu sentuhan sedikit yaitu body restoration dan kalian kalau mau lanjut tau kita disini udah ada tempat restorasi untuk motor guys instagramnya namanya at earth.motoclans kalian boleh kepoin disana dan tentunya guys jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis guys kalian gak perlu ngeluarin apa-apa jadi cuma kuota yang kalian bayar dan kalian bisa melihat karya-karya kita disini so jangan lupa juga kita punya 5 instagram yang telah menjadi 7 kalian boleh kepoin kerjaan detail seperti apa dan sebenernya tadi gua ngebacot gua present ini motor bukan ke topik awalnya jadi kalian jangan skip karena gua sendiri yang akan membongkar ini motor gitu alias kalau urusan body itu urusan gua jadi gua bakal pretelin semua kalian stay tune terus terus kalian mau lihat nanti juga mungkin gua bakal tunjukin ke kalian istimewanya apa motor ini dan cara untuk membeli caltech yang benar itu seperti apa gua bakal kasih tau ke kalian oke stay tune guys gua langsung bongkarin motornya tempe mingis dan ketika tempe 침 tempe tempe cari tempe 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 ini dia guys jadi ini untuk informasi kalian guys kalau mengecek Caltech itu asli atau tidak nih guys kode rangkanya harus wajib ada tulisan ini huruf H ini satu dan K jadi harus H1k itu baru real Caltech yang tembus di surat-surat alias bukan F1 ZR yang disilumanin menjadi Caltech Edition jadi itu yang perlu kalian bener-bener awas dan perhatikan baik-baik ya jadi ini udah tembus kalian bisa lihat dan motor ori guys jadi aman banget Oke gua lanjut lagi gua ngebuka baut perempuan kita perempuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya pokoknya ada arus listrik jangan menggunakan masking ya nih ingat nih gunakan plak ban elektrik yang biasanya warna hitam guys itu harganya juga gak mahal jadi jangan tiru yang ini ini udah udah pasti gak akan bener ini guys ini mau sampai gimana pun juga gak akan bener dan tentunya kenapa gue bisa bilang gak bener karena masking seperti ini tuh basicnya tuh adalah kertas jika kertas terkena air hujan atau gak cucian lama-lama akan lapuk ya alias rapuh kayak cintanya Diki dengannya ya jadi ini nih gak boleh nih jadi ntar bakal gue wiring set ulang semua dari nol ya sampai ini motor udah bener-bener utuh dan kita simpen disini tuh aman gitu guys dan apalagi ya yang gue temukan tadi setelah ngebongkar adalah hal seperti ini jadi lampunya udah disiler-siler alias disol pake puntung rokok aduh gue gak ngerti ini kenapa bisa begini ya aduh tuh guys ini puntung rokok nih jadi barangnya kayak semacam pengganjelnya mungkin ya biar lampunya itu tetep nempel di batoknya ditambah lagi tadi itu banyak banget sileran nih guys ini masih tercetak ya ini lampu nih tuh tadinya begini guys diganjel tapi gak gini juga jadi gue udah buang ya dan akhirnya kita melepas speedometer wilayah ini eee sebenernya emang ya ini masih utuh sih guys cuman gue gak ngerti ya kenapa banyak banget zaman sekarang orang yang masang speedometer entah dengan batoknya entah dengan yang samping-samping ininya selalu dibolongin guys jadi ada modus-modus untuk pengeklaiman dengan ripet gitu guys jadi itu yang paling ibaratnya aduh sayang banget sih kenapa gak mendingan di sealer sih daripada di ripet ya karena kenapa kalau di ripet itu udah membolongi plastik kalian apalagi namanya plastik kalau udah yang zaman dulu itu ada teksturnya itu kembang jeruk jadi kalian kalau mau tutup pakai dembul atau fiber itu udah gak mungkin sama adanya pasti belang tapi ya mudah-mudahan kita disini bisa ngakalin sampai ini motor seger banget ya tapi overall masih oke speedometer nyala hanya mungkin kabel bensin gak nyambung sepertinya guys jadi bensinnya tuh full terus gue disini tuh liat jadi gue mau sampai berapa tahun pakai ini motor atau berabad-abad kayaknya sih gue gak akan mati di jalan gitu jadi full banget sih ini thank you banget nih ya yang ngejual thank you banget ngerti banget sih disini gue jarang ngisiin bensin motor-motor sampai dibikinnya full thank you banget ini motor sudah kita trondolin alias sudah sah udah kelar semua kalian boleh komen-komen barangkali di luar sana juga ada yang menjual spare part untuk Yamaha F1ZR Caltex boleh kontak-kontak berkabar dengan kita karena kita juga mungkin ada beberapa barang yang harus kita beli untuk merestore si motor ini dan tentunya spion ini bukan spion ori guys jadi gue bakal ganti ya so mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi kita ada 5 instagram yang telah menjadi 7 instagram kalian jangan lupa boleh ngecek kerjaan-kerjaan detail di instagram kita juga dan tentunya ajak temen kalian untuk subscribe channel ini karena bagaimanapun juga kita disini sama-sama pengen mengembangkan soal modifikasi merestorasi semua kendaraan yang ada di dunia ini ya jadi sepeda juga mungkin akan rilis jadi kalian boleh pantengin-pantengin terus kalian boleh share video ini juga sama-sama subscribe kita sharing is caring disini tukar info gue gak bisa panjang lebar lagi this is our topic and be the best on it guys see ya selamat menikmati